Hai TGI Frame semua, kembali lagi di TGIF Podcast. Selamat datang di season 2 TGIF Podcast. Mulai podcast episode ini, kami akan beralih topik menjadi membicarakan sustainability. Nah, pada episode pertama ini, kita akan mulai dengan membicarakan banyaknya bencana yang terjadi di dunia sepanjang tahun 2020 ini. Nah, kita udah setengah jalan nih di tahun 2020. Gimana nih tahun 2020 kalian semua, teman-teman? Ada yang mau berkomentar? Masih hidup. Kebanjiran di awal tahun, tiga kali. Tiga kali? Oh iya bener, Jakarta berkali-kali ya banjir waktu awal setahun. Sampai nggak bisa ke kantor. Terus, kayak 2020 ini, aku ingat banget tuh waktu awal tahun ini kan pulang ke Indonesia. Nampai Jakarta, eh dia banjir. Begitu pulang dari Jakarta, balik ke Auckland. Eh, Auckland tuh lagi kena efek dari itu loh, Australian Bruce Fire itu. Itu bener-bener langit tuning, itu bener-bener kayak film-film kiamat gitu deh. Nggak lebih gitu. Itu juga, disitu tuh berasa banget kayak, wah, climate change nih bener banget nih ternyata sedekat itu ya dengan kita. Hal-hal yang belum pernah kita rasain. Di waktu-waktu yang berdekatan tuh mulai aku rasain gitu. Nah, dari situ kan jadi, dan banyak juga lah apa efek-efek berikutnya yang menyertai itu gitu. Kayak situasi geopolitik, kalau juga pandemi corona ini. Itu semua terjadi di tahun 2020 tuh berenkretan, tata-tata-tata-tata gitu kan. Ada nggak ya penjelasan ilmiahnya di balik bencana yang berenkretan ini? Apa jangan-jangan ini gara-gara sehingga empire runtuh? Seperti yang diklaim oleh mereka. Iya juga ya, kita harus tanya lagi tuh. Nah iya, sekarang kita udah ditemani oleh seorang dosen ITB ya, dan peneliti saat ini sedang melakukan studi S3 di Korea. Di ITB sendiri, dosen di bidang meteorologi lingkungan, energi angin, dan matahari ya. Dengan Mas Mamat sama Madin. Mungkin bisa memperkenalkan diri dulu Mas Mamat? Oke, terima kasih Mbak Ipana. Oke, nama aku Mamat sama Madin. Aku sekarang ngajar di program studi meteorologi di ITB gitu. Nah kebetulan saat ini emang lagi ada kesempatan buat nerusin studi gitu kan. Tepatnya di Dongga University di Busan, Korea. Iya. Nah aku juga disini gabung di research center, ya namanya di SOC. Jadi research center untuk kebencanaan kota yang dekat dengan laut. Terima kasih Mas Mamat kesediaannya untuk datang ke podcast. Nah langsung aja nih, mungkin aku buka dengan sedikit data dulu ya Mas. Jadi menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana, itu hanya dari Januari sampai Mei 2020, itu BNPB sudah mencatat lebih dari 1.300 bencana di Indonesia. Wow, itu kayak kurang dari setengah tahun, udah 1.300 bencana, dan sebagian besar adalah bencana banjir. Ini kayak menunjukkan bencana banyak banget. Ini tuh jadi apa sih Mas yang sebenarnya terjadi? Kalau Sunda Empire, aku sebenarnya belum sempat ngobrol sih sama, apa namanya, rajanya gitu. Sudah banyak banget. Sudah berkata apa-apa tentang itu ya. Aku ngomongin ini aja deh, tentang iklim aja gitu ya. Jadi aku akan mulai dulu ngobrolin tentang perubahan iklim ya. Jadi perubahan iklim ini emang terjadi sejak revolusi industri. Sejak gas rumah kaca itu terjadi. Jadi pas revolusi industri, maka industri-industri itu bergerak kemudian mengemisikan gas-gas. Nah gas-gas ini dia masuk ke atmosfer gitu ya. Nah masuk ke atmosfer, dan sifat dari gas-gas ini adalah dia memantulkan yang namanya radiasi gelombang panjang yang sifatnya panas gitu. Nah ketika atmosfer kita, ketika atmosfer kita itu makin panas, maka efeknya apa? Impactnya apa? Nah yang namanya atmosfer, itu adalah kalau kita ngeliatin atmosfer itu sama hujan gitu ya. Sama hujan, kemudian sama kelembaban, sama temperatur udara pastinya gitu. Nah yang namanya hujan itu ya. Hujan itu kalau misalkan kita, itu analoginya itu kayak kita masak air gitu kan. Nah kalau manasin air, dia akan menguap. Nah kalau di bumi kita, kalau ada air, lautan gitu ya, dipanasin sama matahari, dia akan menguap. Dia jadi awan, akhirnya jadi hujan gitu. Nah kalau misalkan atmosfer kita makin panas, akhirnya kan yang menguapkannya itu makin gede gitu. Akhirnya banyak hujan terjadi gitu ya, banyak uap air yang terjadi, hujan di satu tempat. Tapi di sisi lain juga ada yang kekeringan. Kenapa? Karena ketarik gitu. Ketarik sih, apa namanya sih air hujannya itu, uapnya itu, di satu tempat itu. Jadi yang dulunya sebelum ada perubahan iklim terjadi, itu tadinya biasa aja gitu. Jadi setiap tahun itu yang namanya hujan itu polanya sama aja. Ya kan di Indonesia, bulan Oktober, hujan gitu kan. Tahun dulu, tahun sebelumnya gitu. Nah pas tahun berikutnya, sama hujannya datanya Oktober juga gitu, terus menerus. Tapi sekarang enggak gitu. Pasti kita ngerasain itu kan, dengan adanya pemanasan global tadi, efeknya keperubahan iklim adalah si hujan itu, ya, si hujan itu bisa jadi, hujannya itu sebentar, tapi tiba-tiba gede banget gitu. Banyak-banyak. Atau si waktunya itu, datanya itu jadi mundur gitu. Atau jadi maju gitu. Nah itu efek dari perubahan iklim. Nah itu akibat dari ketika revolusi industri itu terjadi, kemudian jumlah populasi penduduk itu semakin meningkat, kebutuhan energi makin meningkat, industri semakin meningkat, akhirnya adalah gas rumah kacanya makin meningkat, jadi pemanasan global. Pemanasan global, impact-nya adalah keperubahan iklim. Ketika perubahan iklim terjadi, maka apa yang terjadi, yang dirasakan? Yang dirasakan adalah kita sudah enggak seperti kayak dulu lagi, mungkin manusia-manusia zaman dulu, enak, nyaman dengan iklimnya gitu kan, polanya sama gitu. Kalau sekarang enggak, polanya itu beda-beda gitu. Nah sekarang, sekarang kita kaitkan sama bencana saat ini ya, gitu ya. Jadi, ketika banjir itu terjadi, sebenarnya pada saat si atmosfernya itu adalah terjadi anomali, gitu. Ada gangguan. Anomali itu beda dari biasanya, gitu. Tiba-tiba di satu tahun, dia jadi beda. Kok tiba-tiba sekarang hujannya cinggi banget, gitu. Kok tiba-tiba 2020 ini hujannya lebat banget dan banyak-banyak terjadi. Nah berarti ada gangguan. Gangguannya kenapa? Atas peri kita lagi sakit atau apa, gitu kan. Nah, pastinya ada gangguan. Nah di Indonesia sendiri itu anomalinya banyak, gitu. Makanya di Indonesia ini, kenapa Indonesia anomali atmosfernya banyak, gitu. Karena Indonesia ini, pertama, dia ada di garis ekuator, ya. Di garis ekuator, kemudian Indonesia ini adalah negara kepulauan yang lautnya itu banyak, gitu kan. Lautnya banyak, akibatnya ketika Indonesia di garis ekuator, maka matahari yang memanasi bumi kita itu akan berjalan atau melintasasi wilayah Indonesia itu dua kali dalam setahun. Kalau negara subtropis, kayak negara di Eropa, gitu ya, kemudian atau di Australia, gitu, di belahan bumi selatan, dia cuma sekalian doang dalam setahun, gitu, musim panas, gitu kan. Habis itu kan dia musim dingin. Kalau di Indonesia itu dua kali, gitu. Dia di atas Indonesia itu di bulan Maret sama bulan September, gitu. Nah, karena dua kali itu, maka dia lebih panas di wilayah Indonesia, gitu. Akibatnya si uap air akan lebih banyak, gitu. Dan negara kepulauan itu lautnya banyak, airnya akan, apa namanya, akan banyak teruapkan, gitu. Akibatnya di wilayah Indonesia itu pasti hujannya cukup tinggi, gitu. Nah, akhirnya bisa terjadi bencana. Ketika perubahan klimat itu terjadi, ketika pemalesan global itu terjadi, maka dia intensitasnya menjadi tinggi. Tahun 2020 ini, jadi emang terjadi banyak anomali gitu, gitu? Jadi, di antara anomali ini, ada yang aktif, gitu. Yang mengganggu pattern yang sudah ada tadi. Misalnya waktu kejadian di Jakarta, banjir tuh. Pas tahun baru, 1 Januari, itu ada namanya cold surge, gitu. Seruak dingin, gitu, seruak dingin. Jadi, seruak dingin yang, itu sebenarnya seruak dinginnya itu, itu ada di belahan bumi utara pas musim dingin, tuh. Di wilayah Eropa, di daerah Rusia, itu kan mesin dingin, tuh. Ada gelombang dingin, kan? Tiba-tiba ada yang meninggal banyak, gitu. Oh, iya, iya, beneran. Ternyata ada penjalaran gelombang, gitu. Dia masuk ke Indonesia, gitu, kan. Nah, itu yang tiba-tiba membawa uap air ke wilayah Indonesia, dan jatuh di wilayah perairan Indonesia. Akhirnya, hujannya sangat deras banget, tuh, di Jakarta itu. Dan kata, konon katanya, hujannya itu kayak paling tinggi banget, gitu. Pada waktu itu, di tahun baru itu. Abis itu, pas waktu terjadi pasang laut, gitu. Oh, bener-bener parah, kan, Jakarta itu? Banjir, gitu. Iya, iya. 2020 ini, aku lihat juga data, ya. Data dari Organisasi Meteorologi Dunia. Kemudian aku juga lihat data dari Badan Meteorologinya Australi. Mereka sepakat, gitu. Di tahun 2020 itu, dia menuju ke kondisi musim yang basah. Sebenarnya, banjir-banjir ini, segala bencana ini, itu apa benar bertambah banyak? Atau ada juga unsur, sekarang ini manusia udah tambah banyak, sehingga manusia tambah banyak, casualty, korban jadi tambah banyak, sehingga kesannya bencana tuh tambah banyak, gitu. Atau ini memang fenomena alam yang memang sudah diprediksi akan terjadi aja, tinggal tunggu waktunya, gitu. Atau malah memang ada campur tangan manusia, gitu. Iya, jawabannya iya. Campur tangan manusia itu iya, pasti, gitu. Kenapa kejadian ada banjir? Karena bencana itu ada faktor alam, ada faktor manusia. Faktor manusia itu juga berkontribusi, gitu. Itu udah bisa kita lihat aja, gitu kan. Mungkin udah aku tadi bilang, sekarang lenjusnya atau terguna lahannya udah makin tinggi, gitu kan. Kemudian orang-orang buang sampah sembarangan. Itu kan bukan sesuatu yang alamiah, kan. Itu buatan manusia. Yang dia bikin sendiri, dia ulah sendiri, ya akhirnya jadi banjir, gitu. Sebenarnya kalau dulu, kalau kita nggak kayak gitu, kita biarin aja, gitu ya, bumi kita itu kayak dulu aja, gitu. Contoh, ya. Naturalisasi, ya, istilahnya dulu. Mungkin nggak separah ini, gitu kan. Ya, mungkin gangguan alamnya juga cuma kayak gitu, gitu. Terus juga perubahan iklim, kenapa kejadian, ya. Ya, revolusi industri. Siapa yang mengakibatkan revolusi industri? Siapa, gitu kan. Hewan? Tumbuhan? Bukan. Ya, kita manusia, gitu ya. Kita, populasi kita berkembang, kita ingin maju, gitu kan. Peradaban juga makin terus-menerus, gitu ya. Ada teknologi, gitu kan. Ingin ada perubahan. Ingin ada hidup yang lebih nyaman. Tapi di sisi lain, ternyata, impact dari itu itu ternyata ke ekosistem kita jadi berubah, gitu. Namanya ekosistem ya semua, gitu ya. Lingkungan hidup kita, manusia, hewan, tumbuhan, bumi kita, atmosfer kita, gitu kan. Sungai, semua sistem. Ketika ada satu komponen sistem itu yang cukup besar, dominan, diganggu atau dirusak, pasti ada keseimbangan atau ada komponen lain yang dia ingin menyeimbangkan itu dalam bentuk bencana tadi, gitu ya. Berarti apakah bencana ini suatu indikator bahwa sudah terjadi kerusakan yang parah? Makanya bencana itu berhentetan. Iya, iya. Parah, gitu ya. Saya mau memperkenalkan sekali lagi, Mas, maaf ya. Lumaya atau tidak aja nih, jadi kita harus siap menghadapi bencana lebih sering dibandingkan sebelumnya dalam jangka waktu yang panjang ke depannya. Betul, betul. Kita harus lebih sering. Kalau bencananya sering ya, kita harus sering juga, gitu kan. Jadi, kita berpacu dengan bencana. Jangan lupa berdoa. Benar, gitu. Itu udah pasti ya, berdoa. Biasanya itu udah pasangan, tuh. Berdoa dan berusaha, gitu kan. Apapun, itu udah pasangan yang apapun juga kita harus lakukan, gitu ya. kuliah, kerja, menghadapi bencana itu udah pasangan yang romantis banget, ya. Apalagi kalau udah gak ada yang bisa dilakukan, ya. Cuman boha, bisa dilakukan. Ya udah, pasrah. Pasrah. Sekarang mau nanya nih, kalau misalnya di kala pandemi COVID-19 ini yang paling mempengaruhi hidup orang banyak, apakah ini juga secara tidak langsung ada hubungan dengan perubahan iklim saat ini? Jadi, antara hubungan perubahan iklim dengan COVID-19? Itu ternyata ketika terjadi COVID-19, pandemi COVID-19, itu kan ada perubahan perilaku manusia, kan. Gitu kan. Misalnya, transportasinya jadi kurang, gitu kan. Ini kayaknya udah jadi berita dari dulu. waktu April, itu ada yang nyatet. Ternyata laju emisinya itu turun. Drastis, gitu. Pas waktu COVID-19 ini. Itu ada yang mencatat, itu pernah satu hari 19 persen di laju penurunan emisinya. Nah, rata-rata itu bisa sampai 7 persen laju emisinya. Artinya apa, coba? Kalau kita hidup dengan corona ini, ya amit-amit, ya. Hidup corona terus, itu kayak perubahan perilaku manusia itu sehingga dia mengurangi laju emisinya. Dia akan memperbaiki sistem atmosfer kita, gitu kan. Grafiknya dia landai, gitu. Lajunya, gitu kan. Yang biasanya dia naiknya tajam, gitu. Dia turun, gitu. Nah, jadi efek dari COVID-19, pandemi COVID-19 terhadap perubahan iklim, itu adalah itu ternyata perilaku manusianya itu, gitu ya. Ternyata semua ini bener-bener harus, bukan helikopter view lagi, kayaknya roket view, ya. Semuanya ter... Iya, bener. Tersambung, gitu. Sistem kita itu kompleks banget, ya. Di ekosistem itu kompleks banget, gitu. Itu, apa namanya, kita kita butuh pelit itu bukan puluhan, bukan ratusan, mungkin jutaan, gitu. Untuk bisa, apa namanya, menyingkap tabir misteri dari struktur sistem kita, gitu. Iya, nih, gitu. Buat kebaikan kita bersama, kan, nanti ke depannya. Ya. Mungkin berikutnya kita akan lebih bahas fokus ke bagian mitigasinya. Boleh, boleh, Mbak. Boleh. Jadi, aku mau emphasize sedikit dari penyataan-pernyataan Mas Mama tadi. Jadi, sebenarnya sebagian besar bencana, kita ngomongnya bencana yang terkait dengan perubahan iklim aja, kali ya. Ini tuh sebenarnya sesuatu yang memang sudah bisa diprediksi, kah, yang memang pasti akan terjadi, tinggal tunggu waktunya aja kapan, atau sebenarnya sebagian besar bencana ini bisa kita cegah, gitu, kalau kita melakukan sesuatu dari sekarang. Nah, jadi ini tuh bencana yang makin besar ini apakah sudah diprediksi dari dulu apa enggak, gitu ya. Nah, jawabannya sih sudah, gitu ya. Nah, yang pastinya adalah para peneliti di bidang perubahan iklim, gitu ya. Mereka itu tiap tahun bikin laporan ini, laporan penelitian, gitu. Nah, ada namanya forum internasional untuk perubahan iklim, namanya IPCC, gitu ya. Intergovernment Panel of Climate Change, gitu. itu di tahun 90-an. Itu mulai dibikin, gitu kan, konferensi itu. Nah, mereka kan memprediksi nih perubahan iklim itu sampai tahun berapa, gitu. Nah, tahun 2100 kayak gimana, gitu kan. Kalau misalkan orang, apa namanya, dunia kita itu emisinya kayak gini, kenaikannya, kemudian energi kita pakai bahan bakar fosilnya segini, gitu kan, kenaikannya, ekonomi kita tumbuhnya kayak gini, nanti perubahan iklimnya kayak gimana. Itu udah diprediksi oleh Lopran itu. Cuman tiap tiap tahun dia merevisi si prediksi-prediksi itu, gitu. Nah, itu sebenarnya udah diprediksi. Cuman, detailnya, ya, misalnya kayak, apa namanya, tahun 2020 nih, kejadian banjirnya pasti 1300. nah, itu gak kesampean di situ. Neliti sampai sedih itu, belum. Tapi mereka memprediksinya adalah secara global, gitu. Ini pasti peningkatan intensitas bencana. Kayak gitu doang di bumi itu. Tapi sedetail sampai ini tahun 2020 sekian banyak. 2021 sekian banyak. Itu belum sampai situ, gitu. Nah, itu perlu penelitian lebih jauh. Kalau dicegah itu gak mungkin. Paling kita, mencegahnya paling mitigasi, ya. Mitigasi itu yang tadi. Mitigasi perubahan iklim. Karena ada dua, nih. Ada mitigasi perubahan iklim, ada mitigasi bencana, itu beda, ya. Kalau mitigasi perubahan iklim, itu adalah kita mengatasi sebabnya. Mengatasi laju emisi, gitu. Itu mitigasi perubahan iklim. Tapi kalau mitigasi bencana, itu sama kayak adaptasi perubahan iklim. Itu adalah kita harus menyesuaikan diri dengan bencana kita. Kayak, misalkan, prabencana, kita harus ngapain? Pada saat bencana, kita ngapain? Setelah bencana, kita ngapain? Itu namanya mitigasi bencana. Jadi, beda dengan mitigasi perubahan iklim. Nah, itu mitigasi. Nah, biasanya mitigasi bencana itu adalah jangka pendek. Tapi, kalau udah kaitannya sama perubahan iklim, namanya adaptasi. Jadi, ada mitigasi perubahan iklim. Ada mitigasi bencana, ada adaptasi perubahan iklim. Itu kayak sama, kan, ya. Cuma, kalau mitigasi bencana, emang khusus bencana. Dan, mitigasi bencana itu nggak hanya untuk iklim aja. Untuk semua bencana. Kayak, mitigasi bencana gempa bumi, mitigasi bencana tsunami, gitu kan. Jadi, umum. Tapi, kalau adaptasi yang istilahnya mirip dengan mitigasi bencana tadi, tapi adaptasinya ke perubahan iklim, khusus untuk iklim. Dan, jangka waktunya panjang banget. bisa puluhan tahun, bisa ratusan tahun. Misalkan, selama 30 tahun mendatang, adaptasi ke perubahan iklim itu, kita lakukan apa-apa aja, nih. Misalkan, untuk non-struktural, kita berikan awareness ke masyarakat. Kesadaran ke masyarakat tentang perubahan iklim. Tentang bahayanya bencana terkait dengan iklim. Itu non-struktural. Atau early warning system, kayak gitu, ya. Itu juga non-struktural. Atau yang struktural. Misalkan, kayak bikin bandungan. Bikin dinding laut, kalau misalkan di Jakarta, di Jakarta Utara, itu kan ada kenaikan muka laut, tuh. Karena permukaan tanah di Jakarta pun, dia menjadi rendah, kan. Akhirnya, lautnya itu lebih tinggi. Nah, itu juga bisa kita buat adaptasi perubahan iklim yang struktural, bikin dinding laut. Kayak gitu, lah. Jadi, kesimpulannya, nggak susah dicegah. Nggak mungkin dicegah. Itu rasionya terlalu tinggi banget. Yang kita bisa lakukan adalah kita beradaptasi dengan itu. Beradaptasi dengan perubahan iklim itu sendiri. Istilahnya adalah normal ya. Kalau masa pandemi yang gitu. mau nanya nih, kalau misalnya, kan udah digambarin gitu kan, bencana ini dampaknya sangat luas, dan juga frekuensinya bisa jadi makin lama, makin banyak. Nah, dari pemerintah Indonesia sendiri, ada nggak sih kayak kapasitas Indonesia di bidang hidrometeorologi sama geologi ini, terutama untuk mungkin terkait dengan forecasting gitu ya, untuk buat manage bencana ini seperti apa gitu kondisi kapasitas Indonesia saat ini? Oke. Jadi, di Indonesia ini sudah ada lembaga-lembaga gitu ya, yang ngurusin, yang mengelola tentang bencana, yang spesifik bencananya. Misalnya, tentang suaranya ekstrim sama gempa bumi, itu BMKG gitu kan, ada lembaganya. yang mengelola tentang forecast-nya gitu kan, cuaca ekstrim, gempa bumi, tsunami, itu BMKG. Terus, yang mengurusin masalah bencana gunung, letusan gunung berapi, itu adalah PVMBG, gitu kan. Itu dari kementerian SDM. Kemudian, yang mengurusin masalah forecast di bidang banjir, itu kementerian PU, ya, PUPR, gitu. Itu sudah ada. Nah, mereka sebenarnya sudah punya lewani sistem, gitu. Yang skalanya nasional, yang satu Indonesia itu mereka punya. Cuman, karena skalanya nasional, pasti ada kendala lah, gitu ya. Indonesia itu luas banget, gitu ya. Kalau dibandingin negara di sini nih, di Korea, itu, apa ya, itu, nggak, apa namanya, nggak bisa dibandingkan dari segi luas. Nah, karena besarnya itu ya, luas, Indonesia itu sangat luas. akhirnya sistem yang skalanya nasional itu, ada faktor-faktor yang bisa mengganggu, atau, apa nanya, itu sistemnya nggak bekerja secara optimal, gitu ya. ada juga di pemerintahan kita itu yang early one sistemnya, apa namanya, sudah cukup maju sekali, gitu kan, di beberapa wilayah yang udah detail, kayak misalkan Jakarta, Jakarta kan ibu kota, gitu kan, ibu kota Indonesia, gitu kan, kemudian juga tingkat intensitas banjanya juga sangat tinggi, gitu kan, frekuensi banjanya sangat tinggi, gitu kan, nah, disitu forecast banjanya sudah cukup maju, gitu kan, sensor yang dipasang disini juga cukup banyak, gitu kan, distribusi early warning system yang ada di Indonesia itu memang belum merata, gitu, hanya di beberapa wilayah difokuskan terlebih dahulu, gitu kan. jadi kalau mau menimpulkan, berarti sebenarnya teknologinya sendiri bukan kita perlu upgrade teknologinya, teknologinya sudah ada, tinggal pemerataannya saja, berarti di daerah-daerah. Iya. Upgrade pasti harus. Upgrade harus. Jadi yang ada sekarang itu, karena mungkin belum optimal, harus ada yang baru terus, gitu. Nah, jadi faktor yang mempengaruhi si warning system kita yang ada saat ini belum optimal, itu yang paling utama itu adalah masalah akurasi, gitu ya. Kalau kita masalah prediksi, kita yang paling sering ditanyakan adalah masalah akurasi, kan, gitu ya. Ini benar nggak sih prediksinya, gitu kan. Ini udah ada nih teknologinya buat prediksi, tapi benar apa nggak, gitu kan. Gitu. Nah, itu masalah akurasi, gitu. Akhirnya akurasi ini harus ditingkatkan, harus diupgrade, gitu. Mungkin bisa dengan teknologi yang baru, gitu kan. Ada penelitian baru tentang wilayah ini, misalkan Jakarta, gitu ya, atau wilayah Bandung, gitu ya, atau wilayah Jawa, gitu kan, pada umumnya, gitu. Nah, ini sudah ada, tapi harus tetap, gitu. Karena masalah akurasinya ini belum, belum, apa namanya, belum optimal, harus kita bantu dengan upgrade, gitu, dengan teknologi baru, dengan sistem yang baru, atau nggak, Malah, masalah distribusi juga, yang tadi ya, yang saya sebutin, distribusi juga harus ditingkatin lagi, gitu kan. Mungkin di wilayah lain yang dulunya, ya, belum pernah ada banjir, sekarang jadi ada banjir, maka disitu taruh lah sistem forecast prediksi untuk banjir, gitu. Gitu. Jadi itu, apa, itu PR-PR yang pemerintah harus lakukan di masa mendatang. Maaf, mas, saya mau membantahnya pas baca, eh, pas denger maksudnya. Soalnya, saya sendiri udah misli Jakarta, tadi kan contohnya early warning system, katanya di Jakarta, salah satu yang udah paling maju. Tapi pas banjir, mungkin definisi early warning system tuh terhadap siapa yang mas jelaskan, karena sebagai warga Jabodetabek, saya merasa kalau mau banjir, saya tidak pernah terangkort, gitu. Pokoknya banjir, saya baru tahu begitu udah kejadian, gitu. Jadi saya nggak sempat melakukan apa-apa. Besok pagi udah setinggi paha aja, Iya. Jadi, ada cerita, atau emang ada penelitian, di banjir di Jakarta tuh ada perubahan masalah air yang lebih cepat di sekarang-sekarang ini tuh lebih cepat ngalir ke Indonesia. Eh, ke Jakarta, sorry. Jakarta. Yang dari Bogor, ya. itu lebih cepat dibandingin dulu. Kalau dulu itu mungkin berapa jam, Mungkin 11 atau berapa jam, gitu. Sekarang lebih cepat 5 sampai 7 jam sampai ke Jakarta. Setahu aku di Jakarta tuh sebenarnya udah terbentuk, gitu ya. LSM tuh LSM yang khusus menanganin banjir, mengelola banjir, menanganin masalah informasi lewani itu sudah ada. Itu ada LSM-nya di situ. Kemudian juga di sana ada BBWS gitu. Balai Besar Wilayah Sungai Jakarta tuh apa? Sungai itu Siliwung ya? Siliwung. BBWS Siliwung Cisadane. Itu juga ada di situ. Mereka punya lewani sistem. Kenapa gak nyampe ke masyarakat? Nah, ini ada dua nih. Ada dua kemungkinan. satu, mungkin pemerintahnya kurang, optimalisasi untuk mensosialisasikan lewani-nya kurang, atau si masalah kasusnya ini gak aware, gitu kan. Misalkan, gak mau mencari informasi, gitu. Sebenarnya, di aplikasi Android itu udah ada lewani sistem. Ini balik lagi ke masalah akurasi, gitu. BMKG itu kan sering banget tuh ngasih lewani. Sebenarnya ya, tsunami, kemudian ada cuaca ekstrim. Tapi kadang kita gak aware kan. Orang saya aja yang orang metal, kadang gak aware. Karena kok sering banget nih lewani sistem. Kenapa lewani-nya kok sering banget, gitu. Tapi ternyata gak kejadian, gitu ya. Ini masalah akurasi, gitu. Karena seringnya itu, gitu ya, dan gak kejadiannya itu. Akhirnya, orang-orang jadinya gak perlu deh, Pas kejadian baru, nyelahin, gitu kan. Ini kok gak ada lewani, atau sebenarnya udah ada, gitu. Tapi kita gak merasa menerima, karena kita mengacuhkan isu, gitu. Kenapa ini begini? Kenapa bisa terjadi kayak gitu? Karena alam kita itu bener-bener kompleks, loh. Periliti kita itu udah sedemikian rupa berusaha, gitu kan, bikin forecast yang bagus, gitu kan. Tapi karena saking kompleksnya sistem kita, bumi kita, dan membuat akurasinya itu masih belum seratus persen, gak mungkin ya. Lebih dari tujuh persen itu agak sulit sekali, gitu kan, bikin itu. Akhirnya, lewani yang kita berikan, gitu ya, atau pemerintah berikan itu bagi masalah kita jadi diacuin aja, gitu kan. Karena ternyata gak kejadian, kayak gitu ya. Kebanyakan gak kejadian. Karena saking kompleksnya. Biasanya, orang awam atau masyarakat kita, termasuk saya sendiri mungkin, inginnya itu instan ya. Apapun itu instan. Pengen teknologi kayak gini, ya harus akurat lah, 100 persen lah, gitu. Pengen ini harus benar-benar jadi, gitu. Nah, gak semudah itu, gitu. Susah banget, gitu. Apalagi di wilayah Indonesia ini yang aku tadi udah jelasin, Indonesia itu kompleks banget. Atmosfernya kompleks, kemudian di Indonesia itu terdiri dari tiga lempeng bumi, gitu kan. Kemudian Indonesia juga ring of fire. Ring of fire itu kumpulan gunung api, gitu kan. Dari Sumatera, Jawa, gitu kan. Indonesia Tenggara, kemudian sampai Papua, gitu. Itu ring of fire. Itu gunung berapi semua kompleks banget, gitu. Nah, itu peneliti kita itu di Indonesia itu dihadapkan dengan masalah kompleksitas bumi kita yang ada di Indonesia ini. Enggak, tadi yang Mas Mamat bilang, sebaiknya pemerintah, masyarakat tuh juga mendukung pemerintah, gitu. Untuk mendukung pemerintah kan harus masyarakat itu mestinya punya kepercayaan, gitu kan, terhadap pemerintah. Bahwa pemerintahnya ini memang berusaha melakukan improvement, gitu loh. Nah, apakah memang pemerintah ini terus melakukan perbaikan-perbaikan, gitu. Karena tadi memang fasilitasnya, kapasitasnya sudah ada, tapi memang implementasinya yang bermasalah, gitu. Tapi kan bencana, apalagi banjir ini kan udah terjadi berkali-kali, gitu. Apakah ada pemerintah selalu melakukan perbaikan-perbaikan dari satu bencana ke bencana berikutnya, gitu. Jadi, supaya kita percaya, gitu loh. Apakah pemerintah ini melakukan sesuatu? Jadi, kalau ditanya, sebenarnya pemerintah itu berupaya atau enggak? Berupaya, gitu ya. Mereka membangun satgas tertentu, gitu kan, masalah banjir, masalah bencana, gitu kan. Mereka membangun institusi itu, institusi tentang kebencanaan udah dari dulu juga, gitu. Nah, setiap institusi itu berupaya dia punya program, pastinya. Masalah implementasinya itu efektif atau enggak. Ya, namanya, apa namanya, namanya program pas dilaksanakan, apa namanya, kepentok sama satu problem kendala kompleksitas, yaudah, susah, gitu. cuman, yang saya rasakan sekarang itu ada perkembangan, gitu kan. Masalah di warning system, misalnya. Kalau zaman dulu, mungkin, kalau kita di nenek moyang kita kan pakai kentongan, gitu ya. Oh, ada banjir, ada apa, ada bencana, pakai kentongan. Sekarang kan udah ada otomatisasi, gitu kan. Jadi, sistem kita udah otomatis memberikan informasi bencana. Misalnya, di Katulampa, naik ketinggian sungai, ketinggian air sungainya sekian, bakal berpotensi jatuh di wilayah Jakarta jadi banjir. Itu sebenarnya udah otomatis. Udah ada otomatis, apa namanya, mesinnya, komputerisasinya, gitu. Artinya apa? Pemerintah kita udah sudah memberikan itu. Udah memberikan layanan tentang itu. Kalau gitu, terakhir, mungkin ada yang mau Mas Mamat sampaikan nggak ke pendengar, untuk penduduk? Jadi yang aku ingin sampaikan dari masalah kebencanaan di Indonesia ini, ya. Jadi pertama, bahwa kita itu udah diprediksikan bahwa bencana itu makin tinggi. Frekuensinya. Frekuensi dan intensitasnya. Frekuensi itu artinya makin sering kejadian, gitu. Kalau intensitas itu artinya makin gede, gitu. Nah, kemudian yang tadinya daerah nggak pernah banjir, tiba-tiba jadi banjir. Yang tadinya daerahnya nggak pernah kekeringan, jadi kekeringan. Jadi ada perubahan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus setiap pribadi orang di Indonesia itu harus lakukan? Yang pastinya setiap orang itu harus melakukan, harus aware terhadap bencana ini. pemerintahnya swasta, kemudian masyarakat, kemudian institusi pendidikan dan penelitian itu harus bekerja bareng, saling mendukung. Dari pemerintah dia punya kebijakan, punya pendanaan. Maka pemerintah akan mendukung itu, menginformasikan itu. Pemerintah, ya. Kemudian pemerintah juga punya institusi yang menggerakkan, mengelola kebencanaan itu. Mereka akan mengembangkan terus teknologi agar bisa menghadapi bencana saat ini dan masa mendatang. Itu peran pemerintah. Yang kedua, LSM, masyarakat, pebaga swadaya masyarakat. Mereka perannya itu sangat dibutuhkan. Karena mereka dekat dengan masyarakat, mereka tahu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat pada saat bencana itu terjadi. Atau bencana akan terjadi. Maka lembaga swadaya masyarakat, LSM itu akan menjadi media. Media untuk bisa menyampaikan aspirasi dari masyarakat terkait dengan bencana ke pemerintah. Itu perannya LSM. Kemudian masyarakat itu sama-sama juga menjaga. Aware bahwa bumi kita ini di Indonesia ini tadi yang saya bilang frekuensinya meningkat bencana intensitasnya juga meningkat. Mereka harus aware. Mereka punya kapasitas loh. Misalnya apa? Kaitannya dengan perubahan iklim. Mereka bisa loh memitigasi perubahan iklim. Artinya bisa mencegah perubahan iklim dari sisi mereka. Contohnya apa? Contohnya adalah menghemat listrik. Karena listrik itu jatuhnya kan dari bahan bakar fosil. Ketika dia menghemat listrik, maka akan sedikit bahan bakar fosil yang dibakar. sehingga laju emisinya menjadi menurut. Tidak hanya itu. Mencegahnya itu juga dengan cara tidak membuang sampah di mana saja. Misalkan di sungai yang bisa membuat itu juga jadi faktor membuat jalan banjir. Banyak hal. Mungkin nanti LSM itu mengedukasi masyarakat. Atau pihak Universitas Pemerintah bisa langsung direct mengedukasi masyarakat untuk bisa aware ini loh masyarakat yang harus Anda lakukan. Kemudian dari sisi institusi pendidikan dan penelitian apa perannya di kebencanaan? Pastinya pendidikan dan penelitian dia akan terus berupaya menghasilkan inovasi-inovasi baru penemuan-penemuan baru yang bisa membantu masyarakat kita membantu pemerintah kita ini loh ada teknologi yang baru akurasinya lebih tinggi ini udah diuji di beberapa wilayah ini loh ada teknologi yang bisa sebenarnya bisa langsung dipakai oleh masyarakat dengan mudah dan ini akan lebih implementasi itu perannya institusi pendidikan dan pelatihan kemudian institusi pendidikan juga melahirkan peneliti-peneliti baru di bidang kebencanaan yang nantinya akan menghasilkan inovasi-inovasi baru dari para peneliti-peneliti baru peneliti-peneliti yang muda untuk generasi-generasi berikutnya kemudian swasta swasta juga jangan hanya memikirkan masalah ekonomi atau masalah memikirkan tentang benefit saja mereka hidup juga di lingkungan di ekosistem kita mereka harus aware tapi saya yakin pihak swasta kita sebenarnya sudah ada divisi-divisi khusus divisi-divisi khusus yang memang itu ada pendanaan khusus yang dia itu nanti akan diadakan untuk masalah kebencanaan saya sebenarnya sudah pernah ngobrol langsung dengan pihak swasta mereka punya disana ada dukungan ada super support yang bisa membantu pengelolaan kebencanaan kita di wilayah Indonesia itu barangkali Mbak Ivana oke deh mas Mama terima kasih untuk waktunya untuk CGI friend semua jadi sudah jelas ya bahwa ternyata bencana yang berentetan ini ada penjelasan iliannya dan tampaknya bukan karena Sunda Empire ya teman-teman bahwa ini semua ternyata terkait dan ada penyebabnya dan ada sesuatu yang bisa kita lakukan untuk memitigasi semua ini oke sampai jumpa di episode CGI podcast berikutnya CGI friend semua kalau kalian suka podcast ini jangan lupa klik subscribe dan bunyikan loncengnya bye thank you bye